Saya kira tahun ini Polygon hanya rilis Strada V Limited Edition tahun 2020. Ternyata enggak. Ini adalah Polygon Strada V tahun 2021 dengan spesifikasi yang memuaskan. Oke, kita flashback sebentar. Yang ini Strada V yang dirilis pertengahan tahun 2019. Ini speknya lumayan, tapi nanggung. Nah, untuk tahun 2020, di saat pandemi melanda, Polygon tetap merilis Strada V dengan tajuk Limited Edition. Di versi ini, Strada mengalami upgrade yang signifikan. Setelah bertahun-tahun bermain di 9 speed, akhirnya Polygon menjadikan Strada V-nya jadi 10 speed. Tapi, ada tapinya. Selain stoknya yang terbatas, banyak yang mengeluhkan pemilihan grafisnya. Berasa kurang Strada banget lah. Dan, enggak disangka-sangka, di saat semua mengira Strada V tahun ini akan diwakili oleh yang versi Limited Edition, ternyata Polygon merilis lagi Strada V yang lebih baru untuk model tahun 2021. Strada V terbaru ini, perubahannya sangat all out sekali. Bener-bener fresh. Sudah bukan facelift lagi, tapi all new saya rasa. Sangat mengancam tabungan. Bikin celengan bergejolak. Apa aja perubahannya? Ini dia. Frame. Di sektor frame, Polygon memberikan geometri frame yang baru untuk Strada V. Yang paling terlihat, seat tube lebih pendek dan lebih tegak. Membuat distribusi bobot lebih baik dari sebelumnya. Sudut head tube juga lebih kecil, membuat fork sedikit lebih miring. Sehingga mengoreksi wheelbase jadi lebih panjang. Efeknya apa? Handlingnya jadi lebih stabil. Dari sisi grafis, 4 jempol deh untuk desainer Polygon. Akhirnya, Wibawa Strada series kembali naik. Perpaduan warna hijau dan gradasi abu-abu makin terlihat modern. Dan yang paling saya suka, detailingnya. Sambungan las-lasannya itu dibikin rata, sumpah keren banget. Walaupun Polygon bukan yang pertama. Ya, setidaknya di kelas mid-level. Dari sisi fitur, framenya sudah menganut sistem taper di bagian head tube. Sudah QR boost dan yang menarik, disediakan jalur untuk dropper seat post. Jalurnya aja ya, bukan droppernya. Tapi, ini sinyal main bahwa Strada 5 2021 ini sebetulnya diperuntukkan untuk rider yang sudah next level. Lanjut ke bagian fork, menggunakan santur XCM dengan travel 120mm dan pastinya sudah lockdown. Alah, lockdown DIY. Maksudnya lockout. Shifter-nya pakai Shimano Deore 2x10 speed. Seperti yang saya bilang di awal, setelah bertahun-tahun mempertahankan 9 speed, akhirnya mulai versi limited edition kemarin, Strada 5 dipersenjatai 10 speed. Nah, gitu dong. RD-nya pakai Deore M4120 10 speed, keluaran terbaru. Untuk cassette-nya pakai Deore dengan jumlah gigi 1142T. Crankset-nya pakai ProWel Vortex 36 dan 22T. Rantainya pakai KMC X10. Seperti biasa, Polygon setia membenamkan beberapa part dari entity seperti handlebar, stem, saddle, dan seatpost. Dengan semua spesifikasi tersebut, Polygon cukup percaya diri untuk menyematkan harga 6.100.000 rupiah. Kesimpulannya, ini sepeda cakep banget. Cakep dari isi grafis, geometri, dan spesifikasi. Strada 5 ini semakin tangguh untuk dipakai di trek lintas kampung, lintas alam, bahkan di jalan raya sekalipun. Saya jadi penasaran bagaimana brand pabrikan lain merespon kehadiran Strada 5 tahun 2021 ini. Oke, cukup sekian. Kalau ada yang mau bertanya, silakan di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, boleh atau dikasih like dan di subscribe jika belum. Selalu pakai masker, jaga jarak, dan lakukan kebersihan tangan. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Salam, gue S.A. Terima kasih telah menonton!